Begitu terjadi kiamat, Allah perintahkan Jibril-Jibril cari kuburan Muhammad. Ketika Jibril menemukan kuburan Muhammad, dibangkitkan Nabi dari alam barzahnya. Langsung tanya, Ayu yaumin hadha ya Jibril, Jibril ini hari apa? Jibril menjawab, Hadamah wa'adarrahmanu wa sadaqal mursalun Kayaknya belum sarapan ya. Bilang Allah berat. Ayo bilang Allah biar tembus tujuh lapis langit. Biar imam besar dilindungi oleh Allah. Biar pembenci-pembencinya dapat hidayah dari Allah. Doain jangan disumpahin. Kalau pembenci Habib Rizik kita sumpahin setruk. Kesian nanti kalau presidennya benci, presidennya setruk lagi. Sambutan di istana presiden setruk. Kan gak enak. Maka jangan disumpahin, didoain. Biar dapat hidah. Hidayah ya jangan disumpahin. Ini kiamat Jibril. Iya Muhammad. Aina umati. Mana umatku? Umatmu yang mana? Itu yang duha di al-ihtihad. Dia sudah siap-siap masuk syurga Muhammad. Lalu Nabi berjalan. Masih ada sebagian. Jemaah al-ihtihad lagi jembat di Sirotol Mustaqim. Itu api neraka komen. Juzia mu'min. Pa'inna nurotah rikun nari. Hai umat Muhammad. Hamba Allah yang beriman. Yang cinta sama Habib Rizik. Ayo jalan lebih cepat di Sirotol Mustaqim. Jika kau memperlambat jalanmu. Api neraka bakal mati. Api neraka saja takut. Apalagi api dunia. Makanya dibakar balehonya gak mempang. Api neraka saja takut. Apalagi api dunia. Depan istana peluru karet. Kemudian gas air mata balik. Tidak menyentuh badannya. Karena Allah jaga kemuliaan keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Hafizul ilahu karamatalli Muhammadin. Allah ta'ala jaga itu. Kemuliaan-kemuliaan keturunan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kalau Allah aja jaga. Masa kita hambanya gak menjaga. Maka kenali siapa Rasulullah. Siapa Nabi kita. Orang yang paling sayang. Kepada umatnya. Melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya. Uluhum ya jelisu nafihah. Semua Nabi semua Rasul udah duduk di kursi yang terbuat dari emas. Untuk memasuki surga. Ghaira mimbarilah ajelisu. Kecuali ada satu tempat duduk yang belum diduduki. Yaitu kursinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masih bingung. Allah katakan Muhammad cepat masuk surga. Inna Allah ta'ala haramal jannah. Allah ta'ala mengharamkan surga. Dimasuki oleh orang-orang. Sebelum kamu. Kamu yang pertama masuk surga. La ardo. Wa wahidun min umati binar. Aku gak rela. Aku gak redo. Aku masuk surga. Sementara masih ada umatku yang dinamati. Di neraka. Ya Allah. Ditungguin. Gak mau masuk surga kalau masih ada umatnya. Yang tertinggal di neraka. Nih pemimpin dunia akhirat. Jangan rakyatnya datang mau ngadu masalah kerja. Dia tinggal liat bebek ke Kalimantan. Ya Allah. Bagaimana mau dicintai itu pemimpin begitu. Rasulullah dicintai. Karena cintanya luar biasa. Begitu sudah diyakinkan oleh malaikat malik. Muhammad tak ada lagi. Di neraka. Umatmu yang tertinggal. Udah bersih. Baru Nabi tersenyum. Baru malaikat malik tersenyum. Satu-satunya malaikat yang gak bisa senyum itu. Malaikat malik. Wajahnya selalu menakutkan. Lagi nyontoing malaikat malik. Begitu diyakini tak ada lagi seorang pun dari umat Muhammad yang tertinggal di neraka. Nabi tersenyum. Malaikat baru tersenyum. Ditanya lagi oleh Allah. Ya Muhammad. Madraturidu. Apa yang kau inginkan? Sementara Nabi Rasul udah siap masuk sorga. Tapi kau belum menempati tempatmu. Kata Nabi. Ajil hisabahmu. Percepat hisab umatku ya Rasul. Semua udah dihisab. Siap masuk sorga. Baru Nabi ikut masuk ke dalam sorga. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husin. Al-Habsi pengarang maulid simtud duror. Beliau mengatakan. Pijan natin. Masyaqani min wasfiya. Aku gak tertarik tuh dengan kenikmatan sorga. Aku gak rindu dengan keindahan sorga. Yang aku rindu karena di dalam sorga itu ada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Syekh Yusuf An-Nabhani berkata. Andaikan para sahabat disuruh milih. Hidup di sorga tanpa ketemu Nabi. Hidup di dunia tapi bersama Nabi. Maka sahabat akan memilih hidup di dunia bersama Nabi. Karena hakikat kenikmatan sorga itu. Adanya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. 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 selamat menikmati